Intro Polemik kasus mafia tanah yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta terus bergulir. Kasus tersebut juga sempat mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Marsikal Purna Wirawan TNI Hadi Cahyanto saat menghadiri acara deklarasi kota Yogyakarta sebagai kota lengkap di kompleks balai kota Yogyakarta beberapa hari lalu. Menanggapi kasus tersebut pihaknya turut prihatin atas penyalahgunaan tanah khas desa yang dijadikan tempat hunian berupa kompleks perumahan di sejumlah kalurahan di Kabupaten Sleman. Pihaknya pun juga telah memerintahkan Kanwil BPNDIY ataupun Kabupaten dan Kota untuk segera mensertifikatkan tanah khas desa agar tidak lagi disalahgunakan. Sementara untuk tanah khas desa yang sudah terlanjur disalahgunakan, pemerintah akan menindak tegas oknum atau pelaku yang terlibat. BPND, BPND, BPND ini kita sertifikatkan semua sehingga kita untuk mempindikasi terjadinya permasalahan-permasalahan. Berikutnya adalah saya merupakan TKD, TKD semua kalau bisa disertifikatkan. Takutnya selesai dari kepala desa, dari lurah, selesai ke bawah. Karena ini tanah ini untuk masyarakat. Ya sudah terlanjur disalahgunakan Pak? Ya sudah disalahgunakan untuk kebunian dan menyalahi perkub ini sedangkan. Ya kita proses dulu apakah ada tempat tinggal untuk mengganti. Tapi yang jelas TKD tidak bisa dijadikan kebunian. Oleh sebab itu mitigasinya saat ini saya adalah sertifikat. Sementara itu untuk mempermudah proses penyidikan, Kejaksaan Tinggi Diy memberikan fasilitas ruang pengaduan untuk para korban penyalahgunaan fungsi tanah kas desa yang dimana telah terlanjur menggelontorkan sejumlah dana untuk membeli unit di kompleks bermasalah tersebut. Pertanggungan jawab. Tapi dikasihnya ada, Pak? Indikasi ada ketemik baca langsung? Nah nanti kalau kita bicara indikasi nanti malah fitnah. Yang penting kita bikin kejutan saja. Nanti teman-teman media begitu kita panggil, langsung ada perkembangan baru kan gitu. Ada beberapa kepadanya yang sudah berbeda? Sudah ada. Kalau yang kasih satu tunggal, Kepala Desa kan hanya satu. Yang penting satu. Iya nanti itu. Nanti yang kan ada lagi yang di Meguo, ada lagi yang di Kandang. Iya kalau nanti Kepala Desanya atau lurahnya lebih dari satu kan gak mungkin. Ini kan baru satu TKD, satu lurahan yang baru kita tangankan. Nanti dari pengembangan itu, nanti moga-moga dengan pengembangan sudah sana terungkap, masing-masing sudah kita temukan alat-alat bukti, bisa paralel, sekaligus kita juga serang, biar cepat tumpas. Terkait masalah mahyat tanah yang berhubungan dengan TKD. Berdasarkan nanti kan baru kita evaluasi, baru kita belajar sejauh mana korban di sini. Kalau memang nanti korbannya memang gak tahu, tapi secara logika harusnya tidak paham korban. Misalkan tanah di Jogja harganya murah, sudah ada bangunan itu kan harusnya rancangan. Untuk saat ini, sudah tercatat ada lima perumahan di sejumlah kalurahan di Kabupaten Sleman yang telah disegel oleh Satpol PP. Pihak Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah menetapkan RS selaku Direktur Utama PT Destama Putri Sentosa sebagai tersangka yang telah mengakomodir perumahan tanah khas desa yang beralamatkan di wilayah catur tunggal Kapanewon Depok Sleman. Dari Yogyakarta, Anissa Ningrum, Adi TV